Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Nubia, yakni Nubia Red Magic 3. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Pandor asal Cina, Nubia, resmi memasarkan ponsel gaming terbarunya, yakni Red Magic 3 di Cina. Sejak 27 Mei kemarin, Nubia kembali membuat geberakan dengan melanjutkan produksi ponsel gaming andalan mereka. Sub-brand dari ZTE ini, kembali merilis Red Magic 3 sebagai penerus Red Magic dan Red Magic Mars. Berikut ini spesifikasi yang dibawa oleh Nubia Red Magic 3. Nubia Red Magic 3 memiliki layar AMOLED beresolusi Full HD+, yang berukuran 6,65 inci. Dengan refresh rate 90Hz dan touch refresh rate 240Hz. Untuk dapur pacunya, Nubia Red Magic 3 mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 855 yang ditunjang grafis Adreno 640, yang dipadukan RAM hingga 12GB dan memori internal hingga 256GB. Untuk kamera, Nubia mengusung kamera tunggal di punggung ponsel dengan resolusi 48MP, yang menggunakan sensor IMX586 dari Sony. Kameranya mampu merekam video dengan kualitas hingga 8K, dan dapat menjangkau slow motion sampai 1920fps. Untuk kamera selfie-nya beresolusi 16MP. Red Magic 3 memiliki 2 speaker di bagian belakang serta 2 speaker di bagian depan, sehingga akan memberikan efek stereo. Hal yang paling mendapat perhatian dari pengguna ponsel ini adalah kipas yang digabungkan dengan Ice Liquid Cooling generasi kedua, untuk menurunkan temperatur ponsel. Ponsel ini disempatkan baterai besar berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian baterai cepat 27W. Red Magic 3 sudah menjalankan sistem operasi Android 9 Pie dengan hantar muka Red Magic 2.0, dan sistem keamanannya masih menggunakan sensor pinjar print. Kabarnya, Nubia akan membawa ponsel ini ke Indonesia dalam waktu dekat ini, dengan bandrol harga sekitar 6,8 jutaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Mari sama-sama kita bangun channel ini, untuk terus memberikan informasi terupdate seputar gadget. Ingat, subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.